Hai ya ketemu lagi dengan saya di channel Rudi Wahyudi Bapak Ibu kali ini kita akan coba breakdown hasil sosialisasi dari BKD Provinsi Banten terkait mysapk kita coba bedah satu-satu instruksi sesuai dengan teknis yang ada di dalam sistem mysapk itu sendiri saya coba buka melalui laptop karena lebih nyaman lebih enak ketika kita mengakukan proses pengisian atau inputting data dengan laptop ya Bapak dan Ibu ketika Bapak Ibu nanti menggunakan smartphone maka jangan lupa download dulu di playstore terkait aplikasi mysapk itu sendiri kemudian ikuti langkah-langkah yang memang diharapkan di situ nanti ya pada bisnis sama tetapi kita akan lebih nyaman lebih enjoy ketika memasukkan atau inputting data di laptop saya akan coba kita coba sesuai dengan apa yang telah saya lakukan berdasarkan pengalaman eh data Hai PDM ini ya pemutahiran data secara secara mandiri ini dilakukan oleh kita secara pribadi oleh setiap ASN maupun B3K yang sudah tergabung di dalam kepegawaian di BKD Provinsi Banten khususnya ini segera kita coba lakukan dan benahi satu persatu jangan sampai terlewatkan dan yang terpenting datamu tanggung jawab mu nah ini juga menjadi ikon ya agar sehingga apa yang harus kita lakukan tentu saja siapkan data-data kita apa sih yang perlu kita siapkan datanya Bapak dan Ibu biar nanti kita enggak kelabakan pada saat waktunya nanti yang pertama ya data yang dimutahirkan itu adalah yang pertama adalah data personal kita atau istilahnya biodata kita nah ini juga harus semua diisi apa yang ada di dalam field disitu nanti harus semua isi oleh kita kemudian nanti pada waktunya nanti kita harus memutahirkan juga data terkait riwayat kita dari mulai jabatan pendidikan dan diklat SKP dua tahun terakhir riwayat penghargaan riwayat pangkat golongan ruang riwayat keluarga riwayat peninjauan masa kerja pindah instansi kemudian CLTN CPNS organisasi dan seterusnya ini yang akan kita update walaupun dulu mungkin pernah ya kita juga mengupdate tetapi karena ini keterbaruan data dengan aplikasi yang baru ini kita coba satu persatu tetapi pada waktunya nanti ya sekali lagi karena apa Banten sendiri dijadwalkan untuk periodisasi pemutiran data atau PDM ini adalah 15 Agustus tepatnya besok satu hari lagi nah Hai sementara data riwayat ini belum dibuka untuk bisa kita coba ubah ya nanti tanggal 15 ini akan dibuka oleh sistem maka yang bisa kita lakukan adalah ubah nah dulu ini data personal kita atau biodata kita biodata ini silakan Bapak Ibu ubah mulai dari sekarang ya di dalamnya ada apa aja nanti kita coba telah satu persatu tapi yang jelas ini yang duluan data personal yang bisa kita ubah coba saya akan simulasikan di hari ini kemudian data riwayat ini ini nanti yang Bapak dan Ibu kita bisa bongkar kita bisa input nanti setelah tanggal 15 ini Oke satu hari lagi tepatnya besok ya apa yang perlu kita lakukan di awal untuk bisa melakukan perubahan data di data personal kita Oke saya coba ya yang pertama adalah Bapak Ibu coba Hai coba ketikan di browsernya mau pakai apa saja terserah Chrome atau mau pakai Mozilla atau mau pakai apa saja ketikan di browsernya itu adalah my sapk.bkn.go.id izinkan aja nggak apa-apa my sapk.bkn.go.id ketikan ini kemudian di-enter nanti akan muncul laman seperti ini di depan kita ya Nah ini adalah diminta mengisikan NIP kita ya NIP kita sebanyak 18 digit NIP yang baru ya masukkan ke sini 18 digit nah ini password ketika Bapak dan Ibu lupa nah ini biasanya diawali seperti ini ya pasti akan eh tidak ditemukan username kita ya eh tapi jangan khawatir sistem ini menghendaki kita Hai untuk bisa melakukan riset sendiri ya tanpa melibatkan yang lain Oke caranya Bapak dan Ibu seperti biasa misalkan masukkan aja nipnya 19 blablabla gitu kan dan seterusnya masukkan kemudian biarkan saja apa ketika Bapak Ibu lupa ya nggak bisa connect maka Bapak Ibu bisa gunakan akun yang namanya apa namanya menu yang namanya lupa password ya ya lupa password ya tinggal di klik aja yang lupa password ini Bapak dan Ibu karena nggak mungkin nih itu lupa ya Oke masih yang passwordnya yang lupa lupa pasir Bapak Ibu tinggal di klik aja ya kita coba klik apa yang terjadi nah ini dia yang terjadi adalah di sini ada menu tambahan yang namanya lupa password nah seperti biasa tetap masukkan nipnya ya tetap masukkan nipnya Bapak dan Ibu nah ini ada email masukkan email nah email ini adalah email yang memang Bapak Ibu waktu itu telah daftarkan kepada operator ya untuk bisa dijadikan email utama di kepegawaian kita biasanya terdeteksi di dalam sistem kepegawaian dan simpeg ya kemudian di dalam dapodik ya ini juga memang harus di jangan salah karena email ini memang nantinya token untuk ngerisip password kita itu akan masuk ke dalam email kita ya akan masuk ke dalam email kita dan itu nanti bisa digunakan untuk apa namanya melakukan proses riset password kita ya Nah ini masukkan aja emailnya nanti akan terkirim ke email kita tunggulah enggak lama kok langsung terkirim biasanya dia real-time langsung masuk ke dalam email kita nanti akan muncul di email kita terkait token untuk bisa dimasukkan ke dalam sistem eh password kita ya ya nanti masukkan aja nanti masukkan kemudian emailnya jangan lupa sekali lagi email yang terdata di dalam sistem kepegawaian kita kemudian eh klik lanjutkan ya klik lanjutkan nah kita coba ya kita coba saja saya coba masukkan nip dan email ya setelah dimasukkan nah ini akan muncul konfirmasi riset password nah disini sangat penting sekali Bapak Ibu perlu ketahui bahwa password yang dibuat itu password baru yang dibuat oleh kita itu harus memuat yang namanya enam karakter dan menggunakan satu huruf besar dan satu angka jadi kombinasi dari ada huruf besarnya minimal satu kemudian ada angkanya minimal salah satu dan semuanya berjumlah enam karakter jadi tolong diingat-ingat saja kalau sudah memasukkan password ini Bapak Ibu simpan tulis dimana saja tempelkan simpan di meja belajar Bapak dan Ibu atau simpan di HP Bapak dan Ibu jadi jangan sampai Bapak Ibu melakukan riset lagi riset kalau pun bisa tetapi kan ribet ya ke kitanya setiap mau login misalkan lupa mulu ya Nah ini dia Bapak Ibu cukup petikan di sini misalkan misalnya ya misal ini adalah misalkan dah nanti Bapak Ibu bisa dilihat enggak apa-apa ya data ke enam ya kuk gitu kan nah data kukunya misalkan kita ganti dengan eh apa namanya angka misalkan ada satu data aknya pakai empat misalkan dataku nah gitu kan ini kan udah 6 nih 6 karakter nih minimal ya minimal lebih boleh silakan dataku ada huruf besar huruf kecil kemudian ada angka dan semuanya nah ini nah sekarang berikutnya diminta masukkan token token ini adalah pesan masuk yang dikirimkan oleh sistem MySAPK ke dalam email yang tadi kita inputkan ya jadi walaupun bisa mengganti riset tapi kalau tokennya kita belum ada maka enggak bisa kita lakukan perubahan password caranya berarti harus apa kita masuk ke dalam email kita masuk ke dalam email kita ya Oke saya coba masuk dulu ke dalam email nah ini dia email saya ya ini email saya masuk di inbox cari di sini ada kode verifikasi MySAPK ya kode verifikasi MySAPK dalam kotak masuk kita nanti ada kiriman Hai nah ini ini nip kita ya Hai blablabla ini kita ini adalah token MySAPK kamu nah saya 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 eh apa hilangkan dulu ya nanti ada adat adat ada waktu kapan kita memproses atau sistem memproses mereset dari password kita masa aktif token ini satu ke dua jam artinya kalau lewat dari ketika mereka udah kirim misalkan mereka kirim pukul 21.42 jam eh jam 21.42 tanggal 23 kalau ini kita lupa akses nanti dibuka di email kita tanggal 25 maka tokohnya udah enggak berlaku maka harus minta lagi dengan cara tadi reset password lagi dari awal dan nanti akan dikirim lagi nah kemudian jika kamu merasa tidak pernah melakukan pemimpin token ini abaikan pesan ini artinya ini kita menghindari penyalahgunaan daripada permintaan token oleh pihak luar ya ini no reply ya jadi enggak usah di apa namanya enggak usah dibalas pesan dari email ini Nah kalau sudah token ini Bapak Ibu tinggal masukkan saja Oke masukkan ke sini kemudian reset password dan nanti Bapak Ibu login lagi gunakan password yang baru ini mudah banget ya sistem udah dibuat mudah banget luar biasa Nah kalau misalkan Bapak Ibu sudah passwordnya udah ingat gitu kan password yang baru ini udah ingat nanti ada tulisan berganti apa namanya perubahan password berhasil Nah kalau sudah berhasil berarti password baru ini bisa kita gunakan untuk login di sistem MySAPK yang ada di laptop kita begitu ya Bapak dan Ibu nah eh Bagaimana sekarang kalau Bapak Ibu sudah bisa berhasil mereset password ya berarti Bapak Ibu tinggal masuk ke dalam sistem MySAPK Bapak Ibu itu sendiri ya Oke sekarang kita coba Bagaimana masuk ke dalam sistem MySAPK nah ini dia Nah Bapak dan Ibu silakan eh Bapak Ibu lakukan eh login ya login seperti tadi Oke login seperti tadi Oke kita coba ulang sini Oke nah login akun kamu nipnya silakan tuliskan passwordnya adalah password yang baru kemudian klik yang login ya setelah itu nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke dalam laman dari Masya pakai MySAPK kita sendiri nah ini dia ini laman saya ya ini ada nip ini nama saya nip saya nah ini udah ada foto saya ya nanti Bapak dan Ibu tinggal kita coba satu-satu apa yang bisa kita lakukan ya sekali lagi yang baru bisa kita lakukan adalah baru mengubah profil kita aja data pribadi kita yang lainnya belum bisa dibuka Nah di sini kan ada tulisan periodisasinya itu adalah 15 Agustus mulainya starnya ya satu hari lagi ya besok ya nanti bisa pengisian data yang lainnya Nah kalau sudah Bapak Ibu di laman Bapak Ibu seperti ini ini kan masih ngeblank pasti masih avatar nih gitu kan Nah Bapak Ibu tinggal langkah pertama yang perlu kita lakukan bisa kita lakukan di awal yaitu ubah profil nah profil ini yang bisa kita ubah yang lainnya belum ya lakukan ini aja dulu ubah profil udah klik ubah profil nah kemudian Bapak Ibu pasti belum ada fotonya akan disitu belum ada fotonya Nah Bapak dan Ibu foto yang di-upload adalah foto terbaru silahkan foto formal terbaru dengan format jipeg penji dan seterusnya ukuran maksimum 500 kilobyte ya oke cara gimana caranya mengubah foto babu tinggal klik aja bagian foto kita ini klik foto ya seperti ini kemudian babu carilah foto Bapak dan Ibu cari foto Bapak dan Ibu misalkan saya mau gunakan foto resmi saya nah ini ya oke oke saya klik open ya udah sekarang udah masuk foto saya di sini kemudian udah foto aja dulu yang perlu di kita ubah satu-satu ya kemudian jangan lupa simpan simpan ya jangan lupa simpan Oke klik simpan ada konfirmasi oke di sini apakah foto anda sudah sesuai Iya udah selesai nah foto profil berhasil diubah kita cek sekarang Oke fotonya udah berubah gitu ya foto kemudian berikutnya ke bawah lagi ke bawah terus bawah ada kontak pribadi nah disini kontak pribadi Bapak Ibu isi sesuai dengan alamat domisili Bapak dan ibu Hai itu kan kemudian nomor teleponnya juga isi Hai nomor handphonenya semua of field ini yang kosong-kosong ini Bapak Ibu isi aja email pribadinya silakan kemudian email dinasnya juga harus diisi kemudian klik simpan jangan lupa klik simpan dia kemudian Bapak dan Ibu udah klik simpan klik aja diklik klik nah ada konfirmasi lagi Iya gitu kan sudah sesuai Oke oke kemudian berikutnya data pendukung nah ada data pendukung di sini nicknya anik ya harus disiapkan berarti kartu keluarganya disiapkan dari sekarang kemudian nomor kakaknya ya kemudian apalagi itu agamanya Bapak Ibu otomatis sudah tidak ada sebetulnya ini tinggal penarikan data aja ya tetapi kalau misalkan belum Bapak Ibu bisa memilih disini agamanya ya oke kemudian lokasi kerja setingkat kecamatan ya lokasi kerjanya berarti kita ganti kemudian nomor akta kelahiran siapkan nomor NPWP disiapkan juga tanggal NPWP dicek aja Bapak Ibu di dalam apa namanya NPWP nya kemudian nomor BPJS ya masukkan aja nomor BPJS nya ya Hai nomor karis-karisu masukkan aja kalau yang belum biarkan kosongkan nomor taspen eh cari kemudian tanggal taspen nomor tapera juga sama silahkan bisa dicari tabungan ya terus KPN kantor mogi gaji itu BPKD ya oke kelas jabatan angka ya kalau misalkan nanti kita coba tunggu instruksi aja ya nanti kalau misalkan ini ada beberapa hal yang memang masih perlu kita perbaiki masih bisa perbaiki tenang saja ya kita klik simpan klik ya oke kalau misalkan ini masih ada yang kosong ya udah Bapak dan Ibu nanti tinggal isi berikutnya ya nah ini udah selesai seperti ini ini edit profil kita jadi nggak perlu ribet-ribet dulu nunggu udah profilnya aja dulu dilakukan yang penting kita bisa login dulu ke dalam sistem kita ya itu mungkin sekilas sambil kita menunggu ya sambil kita menunggu nanti apa namanya sistem dibuka ya karena disini nanti ada berikutnya kan ini baru kita klik lihat profil anda nanti profil kita akan muncul oke sesuai dengan isian yang tadi kemudian ada golongannya nah golongan nah ini belum belum dibuka ya untuk perbaikan jabatannya kemudian posisinya ya jenis jabatan dua ya yang berjabatan jabatan fisik tertentu nanti ini kita ada perbaikan posisi kemudian pendidikan kita pribadi kita kemudian keluarga ya ini dia yang harus nanti kita isi di dalam sistem ya ini nanti dibuka pada saat besok tanggal 15 kita tunggu saja setelah itu nanti Bapak Ibu isi siapkan eh berkas-berkas asli ya sudah dengan arahan BKD berkas-berkas asli disiapkan di-scan ya di-scan oke setelah di-scan nanti bisa di-inputkan disini kalau misalkan tidak ada berkas asli nanti Bapak Ibu harus di-legalisir ke BKD ya sesuai dengan arahan kemarin ya melalui operator atau apa melalui kepegawaian sekolah masing-masing nah ini Bapak dan Ibu sekilas ya untuk proses bagaimana kita inputting di dalam my sapk BKN kita semoga bermanfaat mohon maaf jika ada kekeliruan tapi mudah-mudahan bisa mencerahkan setidaknya persiapan kita untuk bisa menyegerahkan karena datamu adalah tanggung jawabmu tanggung jawab kita tidak lagi minta untuk di-inputkan kepada orang lain ya bagi ISN aktif maupun mau pengsiun kemarin sesuai dengan arahan tetap inputkan di dalam sistem sfk kita berselamat bersenang-senang kita sama-sama kawal data kita ya Oke baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi untuk proses inputting didalam sistem ketika sudah dibuka pada video berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh